Nangis sejadi-jadinya, Isteria mendadak mengaku dirinya bukan orang kaya, usai anaknya lontarkan permintaan ini. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pedangdut Isteria, penyanyi pedangdut yang satu ini sudah malah merintang di dunia tarik suara sejak tahun 80-an. Pantas saja jika pundi-pundi uang serta kemewahan, Isteria selalu ramai menjadi sorotan organet. Kehidupan Isteria belakangan ini lagi-lagi ramai yang diperbincangkan oleh publik. Mulai dari dirinya yang ditudingi kecampur urusan rumah tangga Rizky, sampai pada permintaan anaknya Salsa dengan Lutfi Agizal. Isteria juga tidak jarang menemui konversi lantaran ucapannya yang dinilai melewat nyinyir. Isteria melangsir dari tayangan OOTD yang disiarkan YouTube Trans 7 Isteria berulai air mata ketika menceritakan dirinya kerap menjadi objek komentar mailing warganet. Hal ini berimbas pada pekerjaan Isteria sebagai pepawah acara gosip yang langsung mendapatkan protes dari anaknya. Isteria tidak bisa ingin putra kedua Isteria tidak ingin ibunya mengambilkan profesi dalam tayangan yang isinya menggumbar keburukan orang. Isteria terang-terangan mengunggapkan rasa tidak sukanya Isteria jadi pembawa acara tayangan gimmick. Isteria terang-terangan mengunggapkan rasa tidak sukanya Isteria jadi pembawa acara tayangan gimmick. Isteria seperti ikutif kompas.com Meski memahami perasaan sang anak Isteria tidak begitu saja mengingatkan permintaan Devano. Ia kemudian memberikan pengertian pada Devano kalau dirinya harus menerima tawaran pekerjaan untuk membayar sejumlah cicilan. Terus aku bilang mama sama papa punya tanggung jawab ingin membahagiakan anak prapiri masa depan kalian. Anak sekarang mama sekarang ini punya tanggung jawab kita punya cicilan kita bukan orang kaya deh. Mama kejar biar mempersiapkan kakak dan adek biar gak kaya mama gitu lanjutnya. Setelah menengar penjelasan tersebut Devano pun menerima alasan sang mama. Isteria kemudian berjanji jika semua cicilan sudah selesai maka dia akan berhenti dari pekerjaan itu. Ya I will stop kalau anak dan suami bilang harus berhenti. Kalau sekarang saya masih gak siap kalau gak kerja lagi karena pandemi mama masih tawarin kerjaan di saat seperti ini harus bersyukur ungkap dia. Terakhir Iis juga minta publik tak hanya menilai sifatnya dari siaran revisi. Jadi dia berharap publik mau menilai dia secara nyata dan tak ada lagi yang harus menghujatnya. Orang kalau menilai kita jangan lihat dari televisi. Kalau mau lihat sifat aslinya pada saat gak ada kamera itulah kita bungkasnya. Terima kasih.